Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman para pencinta manuskrip Nusantara Masih bersama saya Muhammad Nidha Fadlan Dalam kanal Youtube Cinta Manuskrip Nusantara Masih dalam suasana WFH COVID-19 Kita belajar dari rumah Kita kerja dari rumah Mudah-mudahan teman-teman sekalian Selalu berada dalam kondisi yang sehat Dan sehingga mudah-mudahan Wabah ini segera kita lalui bersama-sama Dengan cara yang baik juga Teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Saya ingin menampilkan dengan cara yang Ya kontennya mungkin berbeda ya Sedikit berbeda Tapi penyajiannya masih seperti ini Kali ini saya tidak menyampaikan Materi secara teoretis Seperti halnya video-video yang sebelumnya Tapi kali ini saya ingin Semacam artikel review Mereview artikel ya Jadi satu sisi juga memberikan bacaan baru Buat teman-teman Atau merefresh bagi yang sudah pernah membaca ya Tapi di satu sisi juga kita akan mengulas Seperti apa sebetulnya temuan-teman terbaru Dan lebih dari itu Bukan sekedar kita membaca Tapi kemudian kita bisa Memahami bagaimana para skolers Para akademisi Cendekiawan itu Menemukan angle Korpus Bagaimana mereka menyusun Sebuah research question Ini kan menarik sekali Bisa kita pelajari Nah untuk yang kali ini Saya ingin Mengulas Artikelnya Profesor Ongri Sambekhloa Below ini Kita bisa sebut Mungkin maestronya Filologi Melayu ya Banyak sekali Karya-karya filologisnya Kajian-kajian penaskahannya Bahkan secara luas Beliau Pak Hendry ini Tidak hanya sekedar Berkarya dalam Kajian filologis penaskahan juga Beliau juga Dalam Kajian kesusah Setaraan Melayu juga Saya kira Beliau sangat Sangat Populer ya Kemudian juga Dalam kajian Sadur Penerjemahan Ada bukunya Yang sangat terkenal ya Yang tebal sekali itu Beliau mengumpulkan Para Para akademisi Berapa puluh ya Bukunya tebal sekali Nah ini Yang ingin Saya ulas kali ini Adalah artikelnya Berjudul Malay Kulofons Ini diterbitkan Di Indonesia In the Malay World Tahun 2006 Nah Untuk teman-teman Yang belum Memiliki artikelnya Silahkan Disini ada Alamatnya Ini di OI Bisa di Ketik ulang Diklik ya Kalau Memang Terbatas Putu login Dan sebagainya Ya Saya kira Harus mencari Cara yang lain Untuk memilikinya Nah Teman-teman Sekalian Bagi yang Sudah membaca Artikelnya Kita ulas Sama-sama Nah Bagaimana Dari judulnya Ini Pak Henty Memilih judul Singkat sekali ya Memilih judul Artikel Malaik Kolefon Itu Singkat Padat Dan jelas Dua kata Ini mau bicara Apa ini Ya beda dengan Kita yang masih Pemula-pemula Nulis judul Itu kadang-kadang Suka Bertele-tele Begitu ya Panjang Bertele-tele Kemudian Bahkan Terlalu detil Ya Ini Pak Henty Memberikan Pajan buat kita Bagaimana Membuat judul Artikel Yang sangat High-catching Tapi kemudian Bisa membuat Orang Pembacanya Terbayang Ya Apa yang Akan dibahas Nah Pak Henty Mengawali Artikelnya Dengan Mengapresiasi Kondisi Pengkajian Penasaran Nusantara Ya tentu Mengapresiasi itu Ya Tidak hanya Positif ya Tapi juga Ada hal-hal lain Yang perlu Tetap perlu Dicermati Dalam Pengkajian Penaskahan Nusantara Apa yang Beliau Apresiasi Secara Positif Beliau Mengatakan Bahwa Setidaknya Sampai Artikel tersebut Ditulis ya Terbitkan Tahun 2006 Kajian Penaskahan Di Nusantara Itu Berkembang Sangat pesat Sangat 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 Pesat Ya Bahkan Ketika Di Eropa Mulai Meredup Justru Di Nusantara Malah Menggeliat Ya Ini yang Diapresiasi Oleh Pak Henry Apa Indikatornya Indikatornya Adalah Terlihat Bawa Banyaknya Publikasi Publikasi Yang Baru saja Terbit Terutama Munculnya Bermunculannya Sejumlah Katalog-katalog Manuskrip Artinya Apa Dengan Kemunculan Katalog-katalog Naskah Ini Artinya Potensi Untuk Penelitian Itu Semakin Banyak Lagi Karena Katalog Naskah Ini Menjadi Pintu Gerbang Untuk Memulai Penelitian Berbasis Manuskrip Nah Ini Beliau Menyebutkan Beberapa Katalog Yang Disusun oleh Profesor Titi Biasuti Profesor Tim Beheran Pak Edwin Wirenga Di Laiden Kemudian Bu Ahdiyati Ikram Dengan Katalog Buton Nah Tapi Memang Apa Yang Disampaikan Diapresiasi Oleh Pak Henry Ini Saya Kira Tidak Bisa Tidak Terbantahkan Yang Saya Amati Misalnya Belakangan Kajian Pernaskan Itu Sangat Semarak Terutama Kajian Pernaskan Islam Di UIN Jakarta Saja Saya Pribadi Sekarang Mengajar Di Tiga Fakultas Yang Dulu Filologi Itu Identik Dengan Kajian Ilmu Budaya Tapi Sekarang Saya Mengajar Di Jurusan Pendidikan Di Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Selain Di Jurusan Bahasa Dan Sastra Di Fakultas Adab Fakultas Yang Ketiga Yang Saya Ajar Itu Adalah Di Fakultas Suludin Di Jurusan Ilmu Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Filologi Itu Ilmu Al-Hati Kajian Penaskan Mulai Diminati Oleh Berbagai Bidang Keilmuwan Ada Lagi Fenomena Yang Menarik Itu Adalah Bermunculannya Komunitas Masyarakat Yang Penggiat Penggiat Budaya Seperti Itu Ada Misalnya Saya Bisa Menyebut Misalnya Di Ciputat Ada Anak Muda Yang Berkumpul Membentuk Lingkar Filologi Ciputat Kemudian Di Banyuwangi Ada Namanya Komunitas Pegon Nah Ini Kumpulan Anak Muda Selain Memperkuat Apa Namanya Memperkuat Organisasi Yang Sudah Lama Terbit Yaitu Manasa Masyarakat Penaskan Nusantara Terbit Sejak 1996 Belum Lagi Kajian-kajian Online Yang Berbasis Manuskrip Nusantara Ini Mulai Semarak Juga Di Pelopori Salah Satunya Kajian Ngariksa Oleh Profesor Oman Fatur Rahman Yang Hadir Setiap Hari Jumat Saya kira Masih Relevan Artikel Ini 14 Tahun Yang Lalu Tapi Saya kira Ini Makin Kesini Menurut Saya Makin Kalau Pak Henry Mengomentarinya Dari Indikasinya Itu Dari Katalog Manuskrip Saya kira Sekarang Jauh Lebih Dari Itu Nah Tapi Kembali Pada Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Henry Di Dalam Artikel Ini Kemunculan Katalog Katalog Itu Selain Juga Membuat Potensi Penelitian Itu Semakin Tinggi Tadi Ini Juga Gara-gara Kemunculan Katalog Akhirnya Nanti Berimbas Pada Pembuatan Edisi Tekst Suntingan Tekst Kajian Filologis Juga Nanti Berkembang Secara Cepat Juga Dan Jumlahnya Juga Besar Juga Nah Apa Yang Kemudian Menurut Pak Henry Masih Kurang Di Dalam Perkembangan Kajian Manuskrip Nusantara Ini Ini Para Sarjana Terlalu Banyak Mengkaji Tekst Nah Mereka Melupakan Aspek Fisiknya Sejarah Naskahnya Ini Yang Terlalu Banyak Melihat Isi Tekst Kemudian Sampai Melupakan Bahwa Ada Aspek Sejarah Naskahnya Yang Juga Tidak Kalah Menarik Nah Ini Penting Sekali Pak Henry Sudah Membukakan Peluang Buat Kita Semua Tinggal Kita Kemudian Bisa Mencari Angle Yang Menarik Mulai Dari Jenis Kertas Layout Ilustrasi Dan Sebagian Sebagian Menjadi Ranah Ilmu Kodikologi Termasuk Dalam hal ini Adalah Kolofon Namely Der Kolofon Nah Lalu Dengan Pak Henry Melihat Ada Gap Riset Seperti ini Apa yang dilakukan Oleh Pak Henry Nah Pak Henry Kemudian Beliau Mengumpulkan Enam Katalog Naskah Dari Perpustakaan Nasional Dari Perpustakaan Negara Malaysia Dari Leiden Kemudian Katalog Inggris Raya Yang disusun Dari Eric Clef Kemudian Dari Jerman Dan Juga Di Paris Beliau Baca Dari Situ Beliau Dari Enam Katalog Naskah Itu Beliau Memilah Total Ada 1965 Naskah Naskah Melayu Ya Karena Beliau Konsennya Dalam Artikel Ini Dalam Konteks Anak Manuskrip Melayu Nah Dari Hampir Dua Ribuan Manuskrip Itu Beliau Sortir Lagi Manuskrip Mana Yang Ada Kolofon Ya Nah Ternyata Dari 1965 Itu Hampir 40% Itu Ada Kolofon Hampir 800 Manuskrip Ya Ada Kolofon Dari Sini Kita Bisa Bayangkan Baca 6 Katalog Kemudian Dipilah Kemudian Diperas Terus Dari 2000 Manuskrip Beliau Liatin Semua Ini Kan Untuk Menghasilkan 800 Kolofon Beliau Harus Membuka Hampir 2000 Manuskrip Ini Kan Bukan Penelitian Yang Main Main Saya Kira Ini Menunjukkan Bahwa Ada Keseriusan Yang Harus Kita Lakukan Nah Pertanyaannya Kenapa Harus Kolofon Pak Henry Nah Disini Pak Henry Memberikan Pertanya Pemberikan Jawabannya Bahwa Which Which Illustrate Perfectly The point That So little Attention Has been Paid To Kolofon Jadi Sejauh Ini Kajian-kajian Tenang Kolofon Terutama Dalam Konteks Kolofon Di Nusantara Melayu Itu Sangat Apa Namanya Little So little Attention Sangat Sedikit Perhatiannya Nah Itulah Kenapa Kemudian Pak Henry Mengumpulkan Kolofon Kolofon Yang ada Di Apa Manuskip-manuskip Melayu Yang ada Di dalam Enam Koleksi Itu Nah Pertanyaannya Apa sih Kolofon Itu Nah Kolofon Itu Dalam Artikelnya Sebelum Mengulas Tentang Kolofon Sebagainya Ya Pak Henry Memberikan Pengantar Yang menarik Saya kira Bahwa Tradisi Manuskrip Melayu Itu Ya Ternyata Berasal Dari Tradisi Dipengaruhi Oleh Tradisi Arab Dan Tradisi Persia Ini Menarik Ya Menarik Ya Bahwa Tradisi Manuskrip Melayu Itu Dipengaruhi Oleh Dua Tradisi Itu Arab Dan Indo Persian Nah Dalam Konteks Kolofon Dalam Naskah Naskah Arab Itu Sudah Dikaji Secara Mendalam Oleh François Del Hose Sehingga Karena Tadi Dari Pak Henry bilang bahwa Manuskrip Melayu Itu Dipengaruhi Oleh Arab Yang Mau Tidak Mau Beberapa Hal Juga Bisa Diterapkan Dalam Penelitian Penelitian Terkait Dengan Kolofon Kolofon Melayu Nah Ini Menarik Termasuk Juga Jangan Jangan Dalam Konteks Tradisi Penaskahan Nusantara Termasuk Jawa Nah Ini Kata Pak Henry Begitu Nah Bagaimana Dengan Kolofon Itu Sendiri Nah Jadi Menurut Pak Henry Kebanyakan 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 Kamus Itu Mengartikan Kolofon Itu Sebagai Final Paragraph Ya Berarti Paragraph Akhir Ya Yang Isinya Itu Adalah Tentang Authorship Tentang Kepengarangan Tentang Tanggal Kemudian Tempat Pembuatan Naskah Dan Sebagainya Nah Itu To finish Itu Diamini Oleh Alphonse Dain Salah Satu Scholars Yang Merintis Ilmu Kodikologi Bahwa Kata Beliau Menurut Dain Kolofon Itu Biasanya Adanya Di Akhir Manuskrip Bahkan Juga Di J.L.Meyer Juga Mengungkapkan Bahwa Kolofon Itu Adalah Formula Final Formula Final Yang Menyebutkan Bagaimana Naskah Itu Disalin Tanggal Bahkan Siapa Yang Mengarang Yang Mengarang Apa Yang Disampaikan Oleh Dain Sama Lemair Itu Agak Sedikit Dibantah Oleh Deros Bahwa Menurut Deros Kalau Dalam Tradisi Naskah Islam Itu Tidak Kolofon Itu Tidak Harus Di Akhir Kadang-kadang Juga Bisa Di Awal Nah Itu Menurut Bang Swaderos Nah Inilah Yang Kemudian Kalau Tentang Kolofon Itu Adanya Di Awal Itu Biasanya Disebut Dengan Manggala Jadi Secara Sederhana Sebetulnya Kolofon Itu Informasi Tentang Tentang Naskah Tentang Pernaskah Naskah Beda Dengan Teks Jadi Kalau Teks Ada Isinya Jadi Di Akhir Itu Atau Di Awal Kalau Menurut Teros Itu Biasanya Menceritakan Bagaimana Tentang Pemproduksian Naskah Nah Disitu Ada Siapa Yang Mengarang Tanggalnya Waktunya Tempatnya Dan Sebagainya Nah Dari Penjelasan Yang Tadi Apa Yang Sering Ditemukan Di Dalam Kolofon Nah Di Dalam Kolofon Itu Biasanya Tadi Sudah Saya Sampaikan Biasanya Unsur Unsurnya Sering Kita Temukan Adalah Yang Pertama Informasi Kepengarangan Kepengarangan Itu Namanya Nama Pengarang Nama Penyalin Bahkan Kedua Informasi Penyalinan Di Tempatnya Dimana Bahkan Tidak Tidak Jarang Juga Ada Tujuan Penulisan Seperti Misalnya Ini Yang Lagi Semarak Belakangan Ini Naskah Badrul Ma'un Fifad Lito'un Yang Ditulis Oleh Ibnu Hajar Alaskolani Dia Mengungkapkan Kenapa Dia Menulis Kitab Badrul Ma'ul Ini Karena Permintaan Dari Banyak Pihak Untuk Menerangkan Bagaimana Kita Seharusnya Menghadapi Wabah Nah Ini Tujuan Penulisan Termasuk Asal-asal Manuskrip Nya Ini Nah Keempat Hal Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Yang Dimaksud Dengan Sejarah Manuskrip Itu Sendiri Jadi Kenapa Kolofon Ini Dikaji Dalam Konteks Ilum Kodikologi Karena Di beberapa Video Saya Sudah Sampaikan Kodikologi Itu Muaranya Adalah Mengkaji Sejarah Manuskrip Melihat Sejarah Manuskrip Bukan Teks Nah Tapi Kemudian Walaupun Nanti Kaji Bukan Teks Tapi Nanti Kodikologi Punya Peran Penting Untuk Mengkonfirmasi Sejauh Mana Keabsahan Daripada Teks Itu Ya Otentisitas Originalitas Dan Sebagainya Nah Fungsinya Apa Kolofon Ya Menurut Pak Henry Setidaknya Ada 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 Dua Ada Fungsi Kolofon Fungsi Kolofon Yang pertama Itu Adalah To Confie Information About The Text Copied Ini Teks Yang pertama Fungsi Dari Kolofon Yang pertama Adalah Memberikan Informasi Tentang Tentang Penyalinan Teks Ini Ya Nanti Saya akan Membeberkan Beberapa Contoh Kolofon Jadi Stay Tune Jangan Di Skip Biar Tidak Kelewat Nah Ini Menjelaskan Tentang Pembuatan Teks Ini Gitu Teks Ini Siapa Yang Menulis Siapa Yang Mengarang Siapa Yang Menyalin Tanggal Berapa Di Karang Tanggal Berapa Disalin Nah Hal Hal Yang Kayak Begini Itu Menunjukkan Keterkaitan Dengan Konteks Bidang Ilmofilologi Nah Jadi Untuk Melihat Teks Ini Siapa Yang Mengarang Sebagian Lihat di Kolofod Disitu Ada Identitasnya Nah Fungsi Yang Kedua Itu Adalah Untuk To Confie Information About Copying Untuk Memberikan Informasi Terkait Dengan Penyalinannya Tadi Penulisan Penyalinannya Kalau Ini Penyalinannya Tentang Sejarah Penulisannya Bagaimana Naskah Ini Ditulis Bagaimana Naskah Ini Disalin Nah Itu Menjadi Ranahnya Bidang Ilmu Kodikologi Nah Kira-kira Begitu Bagaimana Ketika Kodikologi Dengan Filologi Kemudian Bersinergi Nah Salah Satunya Dilihat Dari Kolofon Nah Yuk Kita Lihat Beberapa Contoh Kolofon Nah Ini Yang pertama Yang Saya Tunjukkan Pertama Ini Bukan Apa Namanya Ini Adalah Kolofon Tapi Ada Di Awal Ini Yang Disebut Manggala Nah Ini Ditulis Dengan Aksara Hanacaraka Serajawa Ini Adalah Naskah Nazam Tarekat Koleksi Perpustaka Nasional Nah Karena Saya Punya Keterbatasan Tidak Bisa Membaca Sarasana Caraka Ini Saya Ambilkan Transkripsi Yang Sudah Dibuat Oleh Dokter Muhammad Adi Bisbat Islam Dalam Disertasinya Nah Ini Di Bagian Awal Ini Ada Keterangan Tentang Bahwa Naskah Ini Dimulai Ditulis Jadi Biasanya Kalau Manggala Ini Mulai Awal Ditulis Mulai Awal Ditulis Naskah Ini Mulai Ditulis Tanggal 15 Ramadhan Tahun Tahun Alif Nah Tapi Tahun Belandanya Tahun Belanda Tahun Masehi Ini Ditulis Oleh Ahmad Arifai Kalisalak Dari Pekalongan Jawa Tengah Tahun Masehinya Bertempatan Abad 19 1864 Kemudian Ada Penanggalan Jawa Nanti Saya Akan Membuat Video Tentang Penanggalan Juga Jadi Jangan Lupa Subscribe Supaya Tidak Kelewat Nah Ini Adalah Contoh Manggala Ini Ada Di Lembar Lembaran Awal Di Naskah KBG 616H Nah Bagaimana Yang Akhirnya Jadi Kalau Yang Ini Adalah Pertama Kali Naskah Ini Ditulis Nah Ini Bagian Akhirnya Ini Cantik Sekali Ada Hiasannya Nah Di Informasi Terkait Penulisan Penyalinan Teks Nah Ini Dilihat Ada Ini Dalam Bahasa Jawa Aksara Pegon Tamat Ing Dalam Dino Selasa Kina Waruhan Rong Dina Wulan Jumadil Awal Artinya Naskah Ini Ditulis Pada Hari Selasa Rong Dina Wulan Jumadil Awal Rong Dina Itu Dua Hari Bulan Jumadil Awal Ingaran Tahun Wawu Bertapatan Dengan Tahun Wawu Tahun Wawu Ini Tahun Jawa Jawa Islam Hijratan Nabi Utusan Ini Bukan Seorang Tapi Sewurong Sewurong Atus Sewurong Atus Itu 1200 Seket Itu 50 Pitung Tahunan Jadi Ditulis Pada Tahun Sewurong Atus Seket Pitu Berarti 1257 Nah Ini Ini Menurut Ini adalah Kolofonnya Jadi Naskah Ini Ditulis Selesai Pada Tadi Di Manggala Di Awalnya Nah Ini Akhirnya Selesainya Pada Tahun Sekian 1257 Tinggal Ditambah 622 Nah Untuk Menyempurnakan Masehinya Konversi Contoh Yang Lain Contoh Yang Lain Ini Adalah Manuskrip Koleksinya Maskur Dari Aceh Maskur Ini Adalah Seorang Cendekiawan Muda Beliau Menyimpan Beberapa Manuskrip Di Aceh Masih Sangat Muda Alumni Dari Win Araniri Bandar Aceh Terima Kasih Mas Maskur Sudah Mengizinkan Memuat Koleksi Manuskrip Kita Baca Wallahu A'lam Bishwab Waqud Farugh Al-Fakir Biasanya Di Kolofon Suka Ada Doa Wallahu A'lam Bishwab Hanya Yang paling Tahu Tentang Kebenarannya Waqud Farugh Al-Fakir Waqud Farugh Ini Kata-kata Kuncinya Sudah 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 Selesai Al-Fakir Allah Al-Fakir Bentuk Perendahan Diri Siapa Disini Ada Sheikh Nuruddin Sheikh Nuruddin Muhammad Jilani Ibnu Ali Ibnu Hasan Ji Ibnu Muhammad Hamid Araniri Sakanan Jadi Ini Di Naskah Ini Ditulis Dikarang Oleh Sheikh Nuruddin Muhammad Jilani Ibnu Ali Ibnu Hasan Ji Ibn Muhammad Hamid Araniri Sakanan Araniri Ini Nama Tempat Araniri Sakanan Sakanan Itu Tempatnya Tempat Tinggalnya Di Aranir Berasal Dari Ranir Ini Adalah Nama Langkap Dari Sheikh Nuruddin Araniri Yang Sangat Terkenal Itu Nah Dari Kolofon Kita Bisa Tahu Ini Nama Langkap Araniri Ini Memberikan Informasi Kepada Kita Untuk Menelusur Autentisitas Tekstnya Wasafi'i Madhaban Dan Madhabnya Adalah Shafi'i Jadi kita bisa Tahu Orientasi Pemikirannya Araniri Seperti Apa Madhaban Nah Min Jam'i Hadihil Ahadis Jadi Faroh Min Jam'il Ahadis Jadi Telah Selesai Pengumpulan Hadis-hadis Ini Hadis Nabi S.A.W. Watar Jamaha Bikalami Sumatra Dan Menerjemahkannya Dengan Bahasa Sumatra Bahasa Sumatra Itu Bahasa Melayu Ya Yomal Jum'ah Min Syahri Syawal Pada Bulan Syawal Pada hari Jum'at Sanata Nah Disini Agak sulit Dibaca Tapi Ini Diduga Komsah Wal'in Ini Kalau ada Sana Sudah Pasti Menunjukkan Waktu Jadi Ini Sepertinya Komsah Wal'isrin 25 Pada Tahun 25 Ba'da'alfin Setelah 1000 Berarti Tahun 1025 Atau Sekitar Abad Ke 17 Ya Tamat Kitab Nah Ini Baru Bahasa Melayunya Tamat Kitab Pada Hari Jum'at Pada Waktu Dukur Dan Yang Menyurat Nah Muhammad Ali Nah Ini Kalau Tadi Kan Tadi Pesearan Niri Itu Pengarangan Ini Penyalinannya Ini Jarang Ada Identitas Pengarangan Penyalinnya Dia Mengarang Ini Menyurat Muhammad Ali Dan Yang Empunya Teku Teku Tanjung Tasi Wasallahu Ala Khairi Khulkihi Muhammad Ali Wasobih Tamat Nah Ini Contoh Jadi Ada Beberapa Unsur Tadi Saya Sampaikan Nah Ini Adalah Kolofon Dari Kitab Hidayat Al-Habib Hidayat Al-Habib Adalah Salah Satu Kitab Hadis Melayu Pertama Di Nusantara Yang Dikarang Oleh Saya Menurut Niran Niri Mengumpulkan Sekitar 831 Hadis Ini Luar Biasa Ulam Nusantara Kita Nah Ada Lagi Yang Lain Nah Mana Kolofon Nah Ini Kolofon Beberapa Ini Tamat Ini Adalah Dari Koleksi Pesantren Terbiot Labah Saya Ambil Sudah Sudah Dijitalisasi Oleh Elpam Dari Surabaya Sudah Tersedia Di Websitenya Indanger Archive Program Iep .bl.uk Tamah Hadal Kitab Al-Musam Bimin Hajil Kowim Nah Ini Kalau Tadi Tidak 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 Hadal Kitab Al-Musam Bin Hajil Kowim Sudah Tamat Penulisan Kitab Ini Yang Dinamakan Bin Hajil Kowim Fih Yawmil Jum'ah Pada Hari Jum'ah Fih Waktid Duhah Fih Shahrir Robi Awal Fih Hilal Shani Fih Sanat Waw Fih Tunggu Video Yang Berikutnya Subscribe Jangan Lupa Hijratan Nabi S.A.W. Min Makati Ilal Madina Allahum Magfir Doa Lika Tibi Hadal Kitab Ini Ada Tahun 1264 Jadi Ini Ada Doa Usurnya Biasanya Dalam Kolofon Ini Dari Pesantren Di Paciran Jawa Timur Masih Dari Paciran Juga Kalau Tadi Kita Perhatikan Beberapa Kolofon Bentuknya Seperti Segitiga Terbalik Tapi Yang Sekarang Ini Tidak Harus Begitu Jadi Bentuk Bukan Jadi Acuan Bahwa Itu Kolofon Tidak Kadang Bentuknya Segitiga Tidak Bukan Kolofon Ini Ciri Khas Di Kitab Naskah Keislaman Seperti Seperti Itu Nah Ini Kolofon Tidak Tidak Sebutnya Tidak Lengkap Tidak Tidak Ada Unsur Waktu Dan Sebagainya Hanya Ada Nama Kitab Saja Tam Mahad Kitab Al-Musam Mabifat Hilmubin Wah Al-Alam Selesai Selesai Penulisan Kitab Fathul Mubin Wah Al-Alam Selesai Tidak Ada Waktunya Tidak Ada Siapa Yang Mengarang Menulis Dan Sebagainya Ini Hanya Memberitahukan Soal Judulnya Saja Karena Memang Manuskrip Itu Jarang Berangka Tahun Beda Dengan Prasasti Kenapa Begitu Karena Manuskrip Itu Pada Masa Lalu Ditulis Untuk Dirinya Sendiri Untuk Keperuan Dirinya Sendiri Jadi Mereka Karena Naskah Ini Terbatas Limited Dia Tidak Jadi Bagi mereka Menuliskan Nama Kepemilikan Itu Tidak Menjadi Sebuah Keharusan Beda Dengan Jaman Sekarang Buku Sudah Membludak Dimana Mana Yang Lain Masih Dari Pasirana Mana Kolofon Ini Kolofon Ya Wakt Faruha Dal Kitab Al-Musam Abisan Nusi Telah Selesai Penulisan Kitab Yang Dinamakan As-Sanusi Apa Kitab Sanusi Itu Ya Karena Pesantren Sudah Sangat Populer As-Sanusi Itu As-Sanusi Itu Kitab Umul Barohin Kenapa Dinamakan As-Sanusi Karena Dikarang oleh Imam Sanusi Maka Kadang-kadang Umul Barohin Tauhid Maka Kadang-kadang Umul Barohin Juga Disebut Dengan Kitab Kitab Itu Akidah Sanusi Nah Kolofon Seperti ini Fi Yaumith Tulasa Anak Kurang Hamzah Kalau Filolog Harus Memberikan Hamzah Di situ Fi Wakti Duh Pada Hari Selasa Waktu Duh Pada Bulan Dul Kodah Nah Ini Dul Kodah Ada Angka 22 Yaufi Sanatil Jim Pada Tahun Jim Nah Itu Pada Naskah Yang Berbentuknya Prosa Tadi Di awal Bentuknya Puisi 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 Jawa Nah Ini Juga Puisi Orang Pesantren Tidak Aneh Dengan Dengan Teks Ini Harusnya Tarih Hukali Hayugur Jumali Apa Ini Ini Adalah Akhir Dapada Kitab Akidatul Awam Tarih Hukali Hayugur Jumali Ini Yang Disebut Dengan Sengkalan Atau Hissabul Jumali Hayugur Tarikh Tanggal Selesainya Adalah Lihayugur Nanti Di video Yang Lain Kita Lihat Hissabul Jumal Lihayugur Jumal Kalau orang Pesantren Kayaknya Sudah Tahu Sama Itu Hakidatul Awami Wajib Fidini Biktam Mami Jadi Ada Biasanya Menyebutkan Judulnya Kemudian Tanggal Dan Tanggal Tanggal Tidak Tidak Secara Definitif Menunjukkan Angkanya Tapi Kadang Memberikan Kata Sandi Seperti Ini Lihayugur Kata Sandi Ini Kalau Dalam Konteks Naskah Naskah Arab Namanya Sabul Jumal Kalau Naskah Naskah Jawa Biasanya Menyebutnya Sengkalan Atau Condro Sengkolo Gitu Tentang Kolofon Saya kira Pengantar Saja Diskusi Untuk Teman Teman Tetap Stay Di Channel Cinta Manusia Nusantara Supaya Kita Tumbukan Belajar Sama-sama Minat Kita Terhadap Naskah Naskah Di Nusantara Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Naskah